Halo pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia dan saat ini kita memasuki turnamen terbaru yang sangat elit teman-teman VD World Rapid and Bleach Team Championship 2024 yang berlangsung di Astana, Kazakhstan Dan pada kesempatan ini kita akan menyaksikan permanen yang sangat menarik, pertemuan Magnus Carlsen menghadapi Richard Rappo Dan untuk anda yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang turnamen ini, saya akan memberikan linknya di kolom deskripsi sehingga anda dapat membacanya sendiri Magnus Carlsen mengawali permainan dengan langkah peon ke-4 dan dibalas Richard Rappo, C6 memilih pertahanan karukan Peon ke-4, lalu peon ke-5, pertukaran peon terjadi sehingga variasi exchange pada karukan defense Gajah ke-3 berlanjut, maka kuda ke-6, H3 menjaga batak penting ke-4 Kuda ke-6 pengembangan memantau juga peon sentral, C3 mensupport peon satu sama lain Peon ke-5 mendobrak sentral, pertukaran terjadi, disini kuda menerima montri ke-2 mengapin kuda Kuda ke-4 saat ini sebuah opsi yang menarik teman-teman, dan Gajah juga melakukan skak Mungkin ada yang bertanya mengapa bang tidak diterima saja kuda dengan harapan mendapatkan peon misalkan Masalahnya ini cukup banyak risiko ke depan, Gajah mensupport kuda, semisal kuda ke-3 memanfaatkan bahwa kuda dipin Maka rokade saat ini, dan apabila anda berpikir dimakan kuda dengan harapan mendapatkan Gajah misalkan Masalahnya montri dan raja berada dalam satu file, benteng ke-8, montri akan tumbang, dan disini pun hitam lebih baik Kita kembali teman-teman, di dalam post-40 ini Tentunya dipilih oleh Malnus Carlsen Gajah ke-5 skak Gajah menutup, dan kuda ke-3 saat ini menawarkan kuda Dan ini sangat-sangat menarik untuk kita simak teman-teman, Richard Rapport memilih kuda mundur ke G-6 Karena seperti ini, ada dua pilihan lain yang cukup logis Yang pertama, Gajah memukul gajah misalkan Menteri menerima tempo skak teman-teman Menteri menutup, maka menteri memukul menteri skak Tentunya tidak raja menerima kuda tumbang, kuda menerima teman-teman Dan ini pun masih cukup sebanding Oke, dan pilihan kedua, yang cukup logis juga bagaimana bang Jika kuda juga justru memukul kuda tempo skak Putih akan lebih baik teman-teman Apa bedanya kedepan? Karena pion menerima kuda sedang dipinti sentral Oke, Gajah mengukul gajah Menteri menerima skak Menteri menutup dimakan saja Dengan harapan pion menerima kuda Dan keunggulan pun dimiliki oleh Budi Dan kita kembali teman-teman di dalam posisi Richard Rapport Memilih dengan kuda mundur ke G-6 Maka gajah ke E-3 berlanjut saat ini Gajah ke D-6 mempersiapkan juga Rokade Kuda B ke D-2 Menawarkan kuda mempersolid kuda satu sama lain Dan Rokade saat ini Gajah juga langsung memukul gajah Menteri menerima Di dalam posisi Rokade sayap menteri juga bisa teman-teman Benteng ke D-1 terlebih dahulu dimainkan manuskalsen Benteng ke E-8 langsung juga memantau raja Dan disini apa yang dimainkan teman-teman? Kuda terlebih dahulu memukul kuda Dan ini pilihan terbaik Mungkin ada yang bertanya Mengapa bang? Tidak saat ini saja Putih Rokade misalkan Masalahnya ini terlalu terburu-buru jika saat ini teman-teman Kita akan lihat bedanya ke depan Kuda ke F-4 adalah rencana dari Richard Rapport Tempo mengancam menteri Apapun opsinya Misalkan gajah menerima kuda Masalahnya disini kuda juga langsung menerima pion Dua kali mengancam menteri Menteri berpindah dengan ide Apabila gajah mengukul gajah Menteri juga memukul kuda Masalahnya kuda melakukan sekak waktu yang sama Mengancam juga gajah Disini juga menjadi keunggulan pion Keunggulan pun dimiliki oleh hitam Dan bagaimana jika di dalam pos ini Misalkan pilihan kedua Menteri ke I-1 Masalahnya kuda menerima pion H-3 sekak Apabila raja berpindah teman-teman Pion ini juga cukup banyak ditekan Sedangkan juga saat ini gajah masih dipik Pion misalkan menerima kuda Menteri menerima Benteng ke depan aktif Disini pun posisi dari hitam sangat unggul Menang telak teman-teman Kita kembali di dalam pos ini tentunya Dipilih terlebih dahulu kuda memukul kuda Dan dimainkan dengan benteng menerima Mengepin Saat ini rokade adalah pilihan yang harus dimainkan Tetapi kuda ke G-5 dimainkan oleh manuskala set Apa bedanya saat ini Apabila rokade teman-teman Kuda ke F-4 Misalkan menteri sudah bisa ke D-2 Tidak ada kuda sebelumnya Karena sudah menerima Dan saat ini juga bahwa Menteri tidak lagi dipin terhadap gajah teman-teman Kuda misalkan menerima pion sekak saat ini Raja berpindah Kita lihat Disini juga pion sudah bisa dimakan Gajah sudah bisa karena tidak lagi dipin Pion terancam Kuda kembali men-support pion Diterima saja pertukaran teman-teman Dan juga simplifikasi dapat terjadi Dan ini pun masih cukup sebanding Akan tetapi yang jadi pembeda Ketika di dalam pos seperti ini Dimainkan kuda ke G-5 Maka dibalas Richard Rapport Dengan kuda ke F-4 Mengancam menteri Menteri ke F-3 saat ini Maka coba teman-teman Anda pos beri ini Apa langkah brilian yang ditemukan oleh Richard Rapport Sederhana Tetapi sangat penting Di posisi seperti ini Bagaimana teman-teman Tentunya tujuan dari putih selanjutnya Ialah rokade Sehingga menteri KB-5 Menghentikan hal tersebut Karena kita lihat Hitam menguasai diagonal G-3 masih dicoba tentunya Mengusir kuda Dan F-6 dibalas Richard Rapport Mengusir juga kembali kuda Dan kita lihat waktu teman-teman Di dalam pos seperti ini Magnus Carlsen Hanya sisa 1 menitan Sedangkan Richard Rapport Masih ada 8 menitan teman-teman Dan pion langsung menerima kuda saat ini Sebelumnya satu-satunya Untuk survive di dalam pos ini A-4 adalah hal yang bisa dimainkan Tetapi dalam waktu yang cukup singkat Tentunya cukup sulit mengkalkulasi ini Menteri misalkan mempertahankan juga diagonal Supaya putih tidak bisa rokade Maka barulah pion menerima kuda Karena apabila pion menerima kuda Benteng sudah bisa menerima sentral teman-teman Inilah yang berbeda Makanya menteri tidak ada lagi sebelumnya Untuk men-support baris ke-5 Agar tetapi yang jadi berbeda ketika langsung Pion menerima kuda saat ini Maka pion menerima kuda juga Pion sentral di-support menteri teman-teman Pion saat ini juga langsung menerima pion Maka benteng ke-5 mengancam menteri Menteri ke-2 Benteng ke-8 Kita lihat Menaikan gajah Dan juga raja masih di tengah apa-apa Menteri ke-5 menawarkan pertukaran Ditolak dengan menteri menerima pion B2 Dan setelah juga dimainkan Benteng ke-2 mengancam menteri Di sini juga manuskul semenyadari Posisinya sudah kolaps Dan ia menyerah teman-teman Karena apa Ia mengetahui pastinya Hitam akan melanjutkan Benteng memukul gajah skak Pertukaran tentunya Di sini benteng menerima pion skak Raja berpindah ke D1 Akan skak mat di B1 dengan menteri Raja ke-F2 Masalahnya benteng tumbang tempo skak Raja berpindah Benteng ke-G3 skak Tidak ada pilihan menteri menutup Menteri memukul menteri Adalah skak mat Sangat-satat menarik teman-teman Bagaimana permainan yang sangat brutal Yang dimainkan oleh Richard Rapot Menumbangkan pecatur nomor 1 dunia manuskalsen Hanya dalam 23 langkah Sangat-sangat luar biasa Dan ada penulasan permainan tingkat akurasi Dari komputer menunjukkan manuskalsen Memiliki akurasi 78,1% Dan Richard Rapot 99,1% Hampir sempurna teman-teman Dengan satu langkah brilian Bagaimana langkah menteri sebelumnya Untuk mencegah putih melakukan rokadi Dan tentunya di sesi akhir Kita masuk ke asah otak Atau juga solusinya teman-teman Dan saat ini kita akan menunjukkan solusinya Dimana putih memilih dengan benteng ke F5 Mengancam peon Dan ini langkah blunder Giliran hitam melangkah Dan memenangkan permainan Cukup banyak yang benar teman-teman Selamat Benteng ke 1 skak Raja ke C2 Benteng ke C1 skak Tidak ada pilihan menerima kuda Menghasilkan benteng ke C3 Adalah skak mat Kita lihat peon yang ada di F3 ini teman-teman Menjaga tentunya petak benteng E2 Dan raja pun tidak bisa kabur Dan ini adalah skak mat Demikian solusinya Selamat juga menjawab Pajal-pajal yang kita berikan sebelumnya Untuk kita ulas pada video berikutnya Terima kasih sudah menonton Keep sharing And keep laughing Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax